Intro Berbicara prioritas saya memberikan ajaran atau nasihat Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga Keluarga berarti istri anak-anak Nomor 3 pekerjaan Karena kita harus bekerja menghidupi keluarga Tentu misalnya jam kerja Anak ada masalah ya kita harus mengutamakan jam kerja Tapi anak harus kita kasih prioritas Dalam arti kita menangani Kita bisa minta tolong orang bawa dia Untuk cek ke dokter Kalau memang dia gak sampai kolaps Kalau sakitnya parah ya kita izin kantor Tentu kita pada jam-jam kerja Kita harus bekerja sebagai prioritas Tapi pada jam hari libur Tanggal merah Maksud kita kasih prioritas lebih kepada teman-teman di kantor Maka keluargalah yang harus mendapat prioritas Kalau kita mengerti prioritas Orang menghargai kita Relasinya baik Kita gak mengerti prioritas Kita diomongi orang Atau diremehkan orang Belajar hidup dengan prioritas yang benar Untuk membangun relasi Baik dengan Tuhan Ataupun sesama Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!